Perhilatan Husa Bakoh Tilawatil Quran atau MTK Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 18 Desember mendatang di Kabupaten Solok Selatan. Pusat kegiatan MTK Nasional Tingkat Provinsi Sumbar berada di Gor Rimbo Tengah, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. MTK Nasional Tingkat Provinsi Sumbar akan diikuti oleh 19 kabupaten dan kota sesumbar dengan berbagai kategori lomba. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Gopar Ramdi, Wartawan Tribun Padang untuk Anda. Silakan laporan Anda Rekan. Terima kasih Rekan Justina. Selamat sore Pemirsa Tribuners. Saat ini pada tanggal 11 sampai tanggal 18 Desember 2023 akan dilaksanakan perhelatan Musawakah Tilawatil Quran tingkat nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat yang mana yang menjadi tuan rumah pada agenda kali ini ialah Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan sendiri ditunjuk setelah dilaksanakannya MTK ke-39 sebelumnya di Kota Padang Panjang dan menetapkan Kabupaten Solok Selatan menjadi tuan rumah perhelatan MTK ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Barat. tempat utama pelaksana MTK sendiri itu dilaksanakan di Gor, Rimbo Tengah, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan yang mana MTK nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat akan diikuti oleh 19 kabupaten dan kota sesumatera barat dengan berbagai kategori lomba. pembukaan sendiri akan dilaksanakan pada malam ini yang akan dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumatera Barat. Saat dikonfirmasi oleh Tribun Padang informasi yang didapat dari Kabit Bidang Informasi dan Pelayanan Publik Dinas Kominfo Solok Selatan bahwa pelaksanaan MTK ke-40 di Solok Selatan akan digelar selama satu pekan mulai dari tanggal 11 sampai 18 Desember 2023 dan nanti malam akan dilaksanakan pembukaan di Gor, Rimbo Tengah, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Demikian dapat dilaporkan Rekan Justina dan Tribunas kembali ke studio. Baik Rekan, Ghova Ramdi, Wartawan Tribun Padang terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara Wartawan Lapangan kami, Pumirsa. Semua sekali, untuk mengucapkan terima kasih terutama kepada pencara kabila ke Kepupatan Padawus dan sumpah-sumpah terangkan Kepupatan Pemakon Bunguang hari ini hadir semuanya dan juga boleh dari Tadi Walang terhadakan kini-kini akan taruh saling menang, satu-satu lain dan masih makasih ada siswa terangkan dan apabila ini dan Pahwe Dan PAU ini semua yang dihubungkan di sentara dan juga pemerintah di Kabupaten Kabupaten Tersebut dan termasuk dinas menunjukkan sekolah mulai dari BK, PAU, SMA, semuanya yang ada di Kabupaten Kelosan Alhamdulillah respon dari peserangan Kabupaten Kelosan sangat luar biasa Bagi penelitian kita minta terima kasih bersiap banyak, saju bagus dan semuanya sampai hari ini masih sentar Bisa juga keucapkan terima kasih kepada PAU, 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 SMA, dan termasuk dinas menjaga Bisa pemerintah dan pemerintah tersebut Tapi melihat tanpa dibantu dengan mereka-mereka itu tidak bisa Dan kami yang terselamang kemati dan bagi depan yang dipercayaan Jangan lalu, Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia